Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Acara tersebut mendapat penolakan dari masa koalisi Indonesia tetap aman, kita. Masa demo dan memblokada pintu masuk gedung juang 45. Salah satu deklarator kami, Gatot Nur Mantio menyebut demonstran yang menghalangi acara kami jati merupakan demonstran bayaran. Acara koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami, Jawa Timur batal digelar di gedung juang 45 Surabaya. Acara tersebut mendapat penolakan dari masa koalisi Indonesia tetap aman, kita. Masa demo dan memblokada pintu masuk gedung juang 45. Salah satu deklarator kami, Gatot Nur Mantio menyebut demonstran yang menghalangi acara kami jati merupakan demonstran bayaran. Saya mengimbau kami, bahwa kita harus bersyukur. Karena yang demo di sana, karena kehadiran kami akhirnya ada demo. Demo kan dibayar. Dalam ekonomi susah seperti ini, ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawarannya diterima, kata Gatot di Masjid Asalampurima, Surabaya, Senin, tanggal 28 September 2020. Gatot kemudian menyebut, kondisi ekonomi anggota kami jatim lebih baik. Karena menurutnya, anggota kami mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli bensin menuju gedung juang 45. Berbeda dengan pendemo di gedung juang 45 yang malah dibayar. Itu kan beda, kalau kami kesana keluar, ongkos, bensin dan sebagainya. Kondisinya lebih baik. Maka semua saya ajak berdoa agar semua yang demo di Jabal Nur dan gedung juang 45 kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan membawa uang sekadarnya untuk keluarganya. Jelasnya, mantan Panglima TNI ini juga menilai, Keberadaan kami membawa berkah bagi para demonstran yang ada di Surabaya. Jadi keberadaan kami itu membawa berkah. Besok lagi demonya yang banyak lagi. Jadi ada rezeki buat kawan-kawan kita yang ikut demo, pungkasnya. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!